What's in your bag? What's in your bag? It's my notebook, it's my notebook Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good morning sister and brother, selamat pagi semuanya How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Are you good? Apa kalian baik-baik saja? Miss doakan ya, semoga kalian baik-baik saja di sana Semangat terus sister and brother belajarnya Oke, today we are going to study the lesson to my book Hari ini kita akan belajar tentang lesson to atau pelajaran kedua di buku kalian Yang ada di halaman 13 yang berjudul my book, buku saya Jadi, hari ini kita akan belajar tentang nama-nama alat tulis dalam bahasa Inggris So, are you ready for today's class? Apa kalian siap untuk belajar di kelas hari ini? And before we start the class, let's say basmalah together Sebelum kita mulai belajar, mari membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Are you ready? Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang nama-nama alat tulis dalam bahasa Inggris So, before I explain, sebelum saya menjelaskan Mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu Tentang nama-nama alat tulis dalam bahasa Inggris Let's sing together Mari bernyanyi bersama-sama Terima kasih telah menonton! What's in your bag? What's in your bag? It's my ruler It's my ruler What's in your bag? What's in your bag? It's my eraser It's my eraser What is in your bag? Ada apa di dalam tas kalian? Ya, biasanya di dalam tas kalian itu ada alat-alat tulis seperti buku, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya So, sudah tahu belum apa nama-nama alat-alat tulis tersebut dalam bahasa Inggris? Jika sudah pada tahu, mari kita belajar lebih lanjut Dan jika belum, mari perhatikan materi kita hari ini Semuanya harus memperhatikan dengan baik ya And now, please open page 14 in your book Buka halaman 14 di buku kalian There is a part A Di situ ada bagian A Listen and repeat Dengarkan dan ulangi Perhatikan ya Halaman 14 dan halaman 15 Di situ ada beberapa gambar tentang nama-nama alat tulis yang biasa kalian bawa ke sekolah Listen and repeat Dengarkan dan ulangi setelah miss ya Pencil case Tempat pensil Pencil case Tempat pensil Buk buku 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 Pencil 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 Sarpener Rautan Sarpener Rautan Ruler Penggaris Ruler Penggaris Rubber Penghapus Rubber So, are you understand? Apa kalian sudah mengerti? Oke, kita ulang sekali lagi ya Perhatikan secara seksama Let's practice Pencil case Tempat pensil Buk, buku Pencil, pensil Sharpener, rautan Ruler, penggaris Rubber, penghapus Ballpoint, pulpen Lesson book, buku pelajaran Drawing book, buku gambar Bag, tas School bag, tas sekolah Nah, itu tadi adalah nama-nama beberapa benda atau alat sekolah atau perlengkapan sekolah dalam bahasa Inggris yang biasa kalian gunakan So, jangan lupa ya untuk terus mempraktikannya di rumah And for next week Untuk minggu depan Untuk minggu depan kita akan melanjutkan belajar tentang my book Dengan melanjutkan halaman berikutnya So, prepare yourself Persiapkan diri kalian untuk minggu depan ya And just enough for today's class Cukup untuk kelas hari ini Thank you for your kind attention Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya